Halo semuanya, gue Mikael. Dari depan gue ini sudah ada satu buah produk dari Jabra. Ini adalah sebuah TW SDI Jabra namanya itu Elite 75T atau Elite 75T. Nah, di sini tuh dusnya dominasi oleh warna abu-abu dan kuningnya. Ada tulisan, Engineer to Fit Great Calls and Music Designed for Compact Comfort. Ini juga udah di-testing untuk secure fit ya. Oke, jadi fit itu kayaknya fit banget di kuping. Terus juga ada teknologi 4 microphone call sama sekali nge-charge tuh bisa tahan hingga 28 jam ya. Kemudian di bagian sebelah kirinya ada tulisan Superior Sound for 150 Years. Ini menandakan kalau si Jabra itu sudah sangat berpengalaman di bidangnya. Udah 150 tahun ya. Udah lama juga, sahabat lebih, satu setengah abad. Di sebelah kanan ini ada gambar dari apa aja sih yang bakalan kita dapetkan. Dan di dalamnya itu ada charging case-nya, Jabra-nya, dan tiga pasang earbuds-nya ya. Design and Engineade di Copenhagen. Copenhagen. Oke, di bagian belakang ini ada sedikit keunggulan dari si Jabra Elite 75T ini, yaitu Proven Wireless Connection. Connection ada teknologi 4 microphone call dan up to 7,5 jam baterainya. Jadi kalau dia dipakai itu tahan sekitar 7,5 jam dan 28 jam maksimal kalau di-charge lagi dengan charging case-nya ya. Bisa customize music-nya juga nih. Customize-nya maksudnya untuk pengaturan tinggi rendahnya untuk bass dan treble-nya gitu ya. Dua tahun garansi melawan, melahawan, dua tahun garansi akan dust and water. Dust and water itu debu dan air. Dan ini juga bisa menggunakan voice assistant ya. Kemudian di bawah itu ada tulisan kalau kamu tuh harus download Jabra Sound Plus App. Untuk menggunakan fitur-fitur tambahannya. Jadi untuk memaksimalkannya harus download aplikasi Jabra Sound Plus App-nya tadi. Terus di bagian bawah ini ada tulisan Jabra Elite 75T yang warnanya tuh titanium black. Sebenarnya ada yang warna mint ya pas saat launchingnya. Ini tuh gue suka banget tapi belum rilis di Indonesia. Oke kita buka dulu dust-nya. Ya ini sekarang bukanya gimana ya? Ditarik. Nah ya, tarik gini ya. Wah kuning semua. Terus bukanya gimana? Oh, ditarik dari sampingnya. Kita tarik. Iya, nah ini. Si Jabra-nya ini kotaknya agak keras juga ya. Ouch. Ya warna kuning banget. Nah ini welcome to Superior Sound. Get started download Jabra Sound App Plus. Sound Plus App salah. To connect to your smartphone, personalize your call music, register your earbuds. Oke, nah kita angkat dulu ya. Ini. Di sini ada apa aja. Oke, di sini ada kabel USB Type-C-nya. Kemudian di sini ada ini ya. Si buah pasang untuk earbuds-nya. Pasang yang terbuka lasangan. Set yang ketiga itu ada di dalam. Eh, jatuh. Ya, saking kecilnya ya. Ini takut milik mana-mana. Nah ini. Satu tuh udah kepasang di sini langsung. Jadi ada tiga pasang. Kemudian di sini masih ada. Aduh, susah keluarinya ya. Di sini masih ada warning and declaration-nya. Oke, lalu ada apa lagi? Kita lihat. Ini untuk si earbuds-nya ya. Ada dua. Kiri-kanan. Sepasang yang warnanya tetapnya yang black. Terus di sini ada si charging case-nya yang susah dikeluarin. Aduh. Nah, bisa tuh. Agak keras. Before versus to get the most out of your new Jabra Elite 75T, you should update the software using the Jabra Sound Plus app. Jadi abis kamu download si Sound Plus app-nya itu, kamu harus dulu software-nya. Kalau seandainya ada pembaruan software ya. Kita kletek aja. Kebalik apa? Gimana sih? Keras banget. Ya Allah. Ini sumpah, dikasih banget. Nah. Nah. Ini ternyata emang keras banget ya neteknya. Ya ini si charging case-nya yang warna hitam banget sih ini. Kita lihat. Di dalamnya masih di, saya ketek lagi nih. Ya gitu doang sih. Nah. Ini si Jabra set-nya ya. Yang kiri bisa taruh di sini. Yang kanan taruhnya di kanan. Ya iyalah. Kemudian di, kita lihat ya ini untuk yang bagian sebelah kanannya aja. Soalnya kiri-kanan bakalan mirip. Nah. Karena ini ada tombol yang bisa dipencet. Ini untuk off-in musik, buat voice assistant juga bisa dari yang pake kanan ini. Di bagian bawahnya ini ada magnetic charge-nya ya. Terus ada tulisan R karena ini pake di telinga kanan. Kemudian di sini tuh ada mikrofonnya. Dan di sini juga. Ini untuk ngedengerinnya juga ya. Mungkin untuk mikrofonnya juga sih ini. Nah di sini tuh ada LED notifikasinya juga ya. Oke. Oke. Gue bakalan coba ngedownload si Jabra Sound Plus apps-nya dulu. Dan bakalan gue cobain beberapa saat ya. Untuk casingnya sendiri. Di bagian depannya ini ada tulisan Jabra yang udah di-emboss gitu ya. Ini ada teksturnya. Kemudian di bagian belakang itu ada USB port type-C dan lampu LED notification ya. Oke lah gue bakalan coba-coba otak-atik dulu si Jabra-nya ini. Gue bakal kembali setelah gue selesai otak-atik ya. Ya. Gue kembali lagi. Dan ini adalah aplikasi dari si Jabra Sound Plus app-nya ya. Nah di sini tuh lu bisa pelajarin dulu untuk fitur-fitur yang ada di Jabra Elite 75T-nya itu apa aja. Contohnya nih kalau kita klik di sini ya. Dia bakalan nunjukin nih charging case ya. Jelas lah charging case. Dan ini tuh how to power on off-nya. Ada di sini power off-nya tuh. Place the earbud inside the charging case to power on off. Dan power on-nya tuh tinggal ngangkat si earbuds-nya. Dan earbud sebekan langsung nyala. Nah ini tuh juga beda ya. Antara tombol kiri dan tombol kanan di earbuds-nya. Kalau yang di right earbud-nya itu bisa untuk answer call, end call, reject incoming call, play pause music, volume up. Kalau volume down-nya itu yang di sebelah kiri. Dan voice assistant. Nah kalau lu cuma pake satu doang yang single earbud use-nya yang di sebelah kanan doang itu. Ada answer call, end call, reject incoming call, play pause music, dan voice assistant. Jadi nggak bisa untuk volume up-nya ya. Kalau cuma pake satu doang. Kemudian di sebelah kirinya itu tuh dia bisa untuk mute or unmute the microphone. Bisa juga untuk volume down, next track, restart track, hear through, sama side tone. Nah kalau hear through itu untuk dengerin suara dari luar biar masuk ke kupingnya. Jadi istilahnya tuh nggak vakum-vakum amat suaranya dari luar. Dan kalau yang side tone itu tuh untuk ngedengerin suara sendiri ketika lu sedang melakukan panggilan. Oke terus yang earbud-nya sendiri ini ada tiga ukurannya yaitu L, M, dan S. Dan untuk masukinnya ke kuping tuh nggak asal langsung di-plag doang. Tapi ada caranya. Caranya tuh lu harus masukinnya posisinya tuh kayak gini terus lu goyangin ceklek gitu. Sampai ya nggak ada suara cekleknya juga sih. Cuman goyangin sampe posisinya tuh pas seperti ini. Jadi nggak kayak earbud biasanya yang hanya ditempel plug itu doang. Nggak ini harus diputer sedikit. Ada di-twist sedikitnya gitu ya. Dan exploring. Oke, udah. Sekarang gue bakalan cobain dulu si Jabra-nya ya. Iya. Gue balik lagi ya. Dan tadi gue cobain si Sound Plus app-nya itu ada firmware update. Dan dari Sound Plus app-nya itu tuh kita bisa nyobain berbagai macam music preset-nya ya. Itu ada default-nya. Default-nya tuh dia yang flat kayak gini. Terus ada juga speech, bass boost, treble boost, mood, dan energize ya. Ini juga bisa kita tambahin music preset-nya. Kalau lu bisa ngerti mainin preset-nya ya. Kemudian di sini itu juga ada yang namanya tuh teknologi hear through. Nah ini bisa dinyalain dengan ngetap di sini. Atau lu bisa juga dengan mencet si bagian kiri si earphones-nya ini. Ini gue cabut dulu. Ini bagian kiri earphones-nya. Mencet tahan naman aja. Dia bakal nyalain si fungsi dari hear through-nya ya. Kemudian ini ada yang satu fungsi yang hanya bisa aktif. Kalau lu pakai si aplikasi Sound Plus app-nya. Itu ada fungsinya fokus. Ini ada soundscape-nya. Soundscape-nya tuh bisa pilih macam-macam. Ini yang gue cobain itu ya. Yang crowd-nya jadi kayak dia tuh nambahin noise-noise di. Telephone lu buat masking suara-suara di luar. Ini ada beberapa pilihan. Ada pink noise, white noise, ventilation fan, waterfall, diving. Ada juga sound of nature-nya. Dan ada juga comfort ambiance-nya seperti apa. Jadi ini cukup banyak ya untuk soundscape-nya itu mode-modenya. Jadi tadi tuh gue ada nyobain selama sekitar satu jaman untuk si Jabra Elite 75T-nya ini. Dan hasilnya itu gue sangat puas sih dengan kualitas suara dari si Jabra Elite 75T ini. Soalnya ya kalau lu dengerin sendiri tuh gimana ya. Ini berasa banget untuk staging-nya dan untuk bass-nya ini berasa banget sih ya. Di antara semua TWS yang pernah gue coba. Ini adalah salah satu TWS yang memiliki suara bass yang terbaik yang pernah gue coba ya. Dan yang bikin gue kaget lagi adalah teknologi passive noise cancellation-nya. Dimana teknologi passive noise cancellation dari Jabra itu memanfaatkan hanya tingkat kerapatan dari si earbuds-nya ini ke kuping tingkat fit-nya ya. Ya bener ya tingkat kerapatannya dari earbuds ke kuping kita ini. Nah si Jabra itu mengklaim kalau dia sudah melakukan riset terhadap ribuan pengguna. Dan akhirnya menemukan satu formula yang cocok dengan 95% bentuk kuping dari para pemakaiannya. Dan hasilnya adalah ya Jabra Elite 75T ini. Nah saat lu pakai earbuds ini di kuping lu tuh suara-suara luar tuh bakalan kerasa jauh lebih mendem. Tadinya gue kira ini ada teknologi ANC-nya. Tapi ternyata nggak ada. Ini hanya ada teknologi PNC-nya aja. Yang ya secara harafi ya literally tuh dia hanya mengandalkan kerapatan dari si earbuds-nya ini ke dalam kuping. Dan ini juga masukinnya tuh seperti yang gue bilang tadi ya itu ada caranya. Dia harusnya agak miring begini ya. Terus diputar. Klik gitu. Nah ini bakalan ngepas banget dengan kuping lu. Dan teknologi hear-through-nya tuh juga membantu ya untuk mendengarkan suara-suara dari sekitar. Kalau lu nyalain tuh lu bakal denger ada suara hear-through terus ya suara-suara sekitar tuh bakalan kedengeran. Cuman bedanya ya mungkin akan berasa lebih digital sih dibandingin suara kalau orang asli lewat ya. Bakalan ada perbedaan antara suara digital dan suara orang asli lewat. Cuman menurut gue suara hear-through ini udah sangat membantu untuk mendengarkan suara-suara dari luar. Dan kalau matinya tinggal dipencet sekali lagi dia bakal ngomong hear-through-nya off. Secara pribadi sih tuh gue sangat suka dengan si Jabra Elite 75T ini ya. Walaupun mungkin secara bentuk kupingnya ya gue mungkin agak kurang cocok. Karena setelah satu jam pake itu agak berasa pengeng di kuping. Cuman gak sampe segitu pengengnya sih. Tapi ya tetep ada berasa pengengnya. Mungkin karena model kuping gue yang gak gitu cocok dengan model earbuds yang seperti ini. Lalu untuk suara-suara ngelag yang ketika lu main game terus bahasa latency-nya itu agak jauh. Ya emang karena si Jabra-nya ini juga sendiri tidak mengklaim kalau dia tuh untuk gamingnya. Dia lebih ke arah mendengar musik sih. Dan untuk musik gue wakui ini emang suaranya tuh enak banget. Untuk bluetooth codec-nya sendiri tuh dia menggunakan bluetooth codec SBC dan HAC. Ya untuk harga di 2,6 juta. Harga retail-nya segitu ya di market pasti bisa dapet dengan harga yang lebih murah sedikit. Gue merasa suara dari si Jabra Elite 75T ini tuh sangat eksepsional sih ya. Jadi ya, good job Jabra. Oke lah gue rasa sekian dulu untuk video. Kali ini seperti biasa jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya ke channel Youtube Gijit Apa. Dan jangan lupa untuk follow Instagram-nya Gijit Apa. Gue Mikael dari Gijit Apa undur diri. And as always, have a nice day. Daaah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax